Saya Muhammad Iqbal, umur 28 tahun, tinggal di Jambi, dan sekarang bekerja sebagai asisten peneliti. Saya punya lifestyle hidup yang tidak sehat, jarang memperhatikan pola makan, dan jarang berolahraga. Ditambah lagi saya bekerja di luar kota dan di lapangan, membuat tubuh saya menjadi gendut. Yang menjanji tantangan saya adalah, saya sering jajan dan mengemil, apalagi ketika setelah dari lapangan terasa capek, entah jajan yang manis, kue, itu menjadi asupan yang utama untuk saya setelah dari lapangan. Pertama kali saya ketemu Vita itu melalui iklan Instagram. Saya penasaran aplikasi kesehatan seperti apa Vita ini? Oh, ternyata aplikasi Vita ini simple dan luar biasa. Ditambah lagi gratis, ada fitur coaching. Terlebih sekarang ada program-program keolahraga, ada tutorialnya juga, dan juga ada resep-resep makanan untuk kita hidup sehat. Yang memotivasi saya itu, saya ingin hidup lebih sehat. Ditambah lagi teman-teman, sudah banyak yang bilang, kok gendutan sih, kok gendutan, kok gendutan. Dan saya akhirnya penasaran dengan berat badan saya. Ternyata jauh melampaui dari berat badan yang saya biasanya. Yang paling seru itu adalah ketika komunikasi dengan coachnya. Kita selalu diingatkan untuk tidak menyerah dalam program. Ditambah lagi mengingatkan pola makanan seperti apa. Apalagi untuk saya yang bekerja di lapangan, dia selalu memberi solusi untuk makanan-makanan sehat. Sehingga saya tidak terbengkalai dalam program seperti itu. Saya sangat puas sekali dengan program Vita. Dan untuk selanjutnya mungkin saya ingin membentuk tubuh saya. Ditambah program-program Vita menjadi bekal untuk saya ke depannya untuk hidup lebih sehat. Semoga bukan hanya saya saja hidup sehat dari program-program Vita. Tapi teman-teman sekalian juga. Yang mempunyai masalah hidup tidak sehat dan ingin mendapatkan berat badan ideal, aplikasi kesehatan Vita ini cocok untuk teman-teman sekalian. Ditambah lagi, ini gratis dan tidak berbayar sama sekali. Saya Muhammad Iqbal dan saya sehat bersama Vita. Yuk, download Vita sekarang! Terima kasih telah menonton!